ini selain muscat Thailand sebenernya sama aja Om New York New muscat Korea Korea apa sama tidak ada bedanya Om tanunya semuanya ada dan di daun dan buah sama-sama sama nah terakhir nih Om yang pake dogrit nih ini memang juara nih dari klaster buah yang dibawa ya ini selalu lebih banyak muscatnya ya lebih kental padahal ini masih hijau lebih lama satu minggu atau 10 hari daripada yang pakai perostok S4 maupun koper 5BB ini sejarahnya bagaimana pohon dan buahnya ini apa nih ini adalah varitas baru yang dikasih dari indotai financial ya yaitu punya dari Mr. Waraches dan bubadaria tag awalnya ini adalah werica dan waktu itu saya bawa dua varitas ya dikasih dua varitas bukan bawa ya ada beauty seedless sama werica nah dua-duanya tuh warnanya hitam dan ungu ya Nah werica itu harusnya punya besar ya oval lonjong manis dan garing nah setelah berbuah seperti ini sudah saya konsumrasi ke beliau ya ke bubadaria bahwa ini bukan werica salah bawa ya salah potong atau apa ya nanti ini buahnya akan saya bawa ke Bintaro ya ke Kung Anggur Bintaro kebetulan bubadaria masih berada di Indonesia sekarang beliau berada di Bangka ya kemarin saya juga ke Bangka cuman saya pulang duluan dengan tim Kung ya kita langsung icip aja ini sebenarnya satu minggu lagi bisa full matang ya umur buahnya berapa hari setelah pangkas Om Oh ini lebih cepat nih pematangan ini 90 hari nih 90 hari ya lima hari lagi sebenarnya ini sudah sudah bisa dipetik ya non-biji ya tapi ini asam tidak manis tidak manis kemungkinan ini buat wine yang mungkin ya atau gimana ini ada di planter bag 10 liter sebenarnya tapi indukan ini ada sorry ini memang segini ini tidak di jarangin sama saya tapi ini memang cirinya apa kelihatan banget ini buah kecil walaupun di kita jarangkan paling ukuran beri besar sedikit ya tapi memang ini tergolong buahnya kecil karena tidak di sini saja yang berbuah di indukannya juga sudah berbuah ya beberapa dompol dan biarkan seperti ini memang bagus sebenarnya kalau untuk hiasan atau biasanya untuk dekorasi lebih mirip untuk Oh wine grab ini ya untuk wine ini rasa asam manisnya sedikit sekali cenderung dominan asam ini situs kalau sama Isabella enak mana Isabella masih enak Isabella menurut saya ya masih ada wangi ibu besar ya as masih ada manisnya sedikit kalau ini 90% asamnya nah ini nanti saya bawa ke bubadaria akan saya konfirmasi lagi ini varian apa apakah ini berika black oval ataupun beauty seedless ya nah ini yang ditunggu-tunggu nih ini san muskat ya yang berbuah ada tiga pohon ya ada 123 di sana nah nah saya sebenarnya pengen Om Atta nih yang mereview jujur nih dari tiga indukan ini mana yang paling enak karena ini pakai Kober 5BB yang ini ya rustoknya rustoknya yang di tengah pakai SO4 yang di ujung pakai dogrid dan yang masih juara adalah dogrid dogrid sih dia membawa cluster paling banyak ya kalau di sini kemarin ada empat dompol ya ini sudah habis dua dompol untuk SO4nya membawa tujuh kluster ya masih sama seperti tahun lalu ya musim tahun lalu nih pembuatan kedua dan untuk dogrid yang pakai dogrid bungalor ya itu masih juara masih sekitar di atas eh 13 tandan dan tanahnya bagus-bagus kita cip ya tapi saya minta Om Atta nih yang ngicip nih boleh Om siap nah ngicip buah mateng tidaknya itu kita ambil buah paling bawah paling cepat ya ketika dibawah ini sudah manis berarti yang di atas ini sudah manis nah ciri khasnya tangkai sudah mulai mencoklat ya ini satu minggu sampai 10 hari baru matang sempurna tapi kita icip aja kebetulan Om Atta sudah main di sini ya momennya pas kita ambil gambar kita ambil yang di sini yang sudah ini nah ini Saboten terima kasih Mr. Masahiro gunting gunting kemarin juga beliau datang bersama kami selama tiga hari Om silakan Tano juga jual gunting ya Oh nanti ada di tim konggur bisa juga ada hukuman coba aja ya Hai ini masih berbiji ya karena tidak menggunakan hormon sama sekali yang masih ada bijinya ya sudah manis belum manis lumayan wanginya keluar nggak sedikit sedikit ya rasa musnah sedikit ya saya juga harus nyoba nih Hai benar nggak nih yang Om Atta bilang nih ukuran sudah lumayan lah berinya ya sudah sedang lah ya udah medium lah enggak terlalu kecil banget Hai ini sudah dominan manis ya Hai asam sudah tidak ada cuman wanginya sedikit ini pakai koper lima BB koper lima BB nah karena ini sering saat tinggal jadi pemupukan mikro makron yang di atas yang di daun dan batang memang kurang ya kemarin habis dari Bangka Belitung 4 hari dari Garut dan lain-lain jadi ini pemupukan spraynya kurang tapi sudah oke nah kita sekarang ngicip yang kedua mata ya nah yang ini siap-siap ini yang menggunakan SO4 SO4 nih kita ambilkan ya ini saya seberi sudah standar ya lumayan lah iya besar ya sudah sejempol tangan saya silahkan serang Hai nih mantep nih ini lebih manis ya lebih manis ya oke memang karakter Rokto Rostok ya penyerapan unsur haranya berbeda makanya bijinya lebih gede om biji lebih besar ya ini tidak mengurangkan hormon sama sekali ya tidak DGA tidak di apapun ya benar tidak lebih manis coba Hai lebih seger sih hai 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 biji sudah mulai cepat ya cuma belum coklat banget memang idealnya tuh 10 hari lagi ini selain muskat Thailand sebenernya sama aja om New York Mu New saya muskat Korea mu Korea apa sama tidak ada bedanya Om tanu punya semua ya ada dan daun dan buah sama-sama sama-sama nah terakhir nih Om yang pake dogrit nih ini memang juara nih dari eh Hai plaster buah yang dibawa ya ini selalu lebih banyak Hai dari tumen ini pematangannya bareng nih biasanya dogrit dia lebih lama kami tumen ini pematangannya bareng ya dogrit lebih lama berapa hari Oh selesai 10 harian lah dengan kober dan iya mungkin karena di sini panasnya lebih dapat ya dari pagi langsung ke sini daripada yang di sana ya mungkin ini lebih cepat kita icip ya nih om mata nah biar tidak penasaran ini lebih kuning ya tuh nih buah yang ketiga nih Iya beri hampir sama ukurannya ini lebih menusuk Om ini ya wanginya wanginya ya oke aromanya ya muskatnya ya lebih kental nih Hai padahal masih jolong ini ya bijinya masih hijau ya hijau nih memang dia lebih lama satu minggu atau 10 hari daripada yang pakai rostok S4 maupun kober 5BB tapi ini sudah manis banget wanginya sudah dapet walaupun ini kalau harga bikin itu beda-beda saya jual bibitnya masih di harga 150.000 Om maksudnya sama mau rusak kober 5BB SO4 ataupun sama-sama kebetulan ini lagi baru mau bikin lagi bikin-bikin ya karena cuaca panas sering tinggal jadi bibit banyak yang tidak jadi atau gagal ya tapi kalau dijual pasti sudah spesial ya saya sekarang mulai dari kemarin-kemarin bikin bibit pakai teleki S4 dogrid dan rostok impor lah korek ya kalau IC apa yang angkanya C53 ya saya tidak punya indukanya Om jadi tidak bikin pakai itu udah enaknya itu file-file tasur stok juga ya memang wanginya lebih nondang Om kita coba yang di ujung ya Om ya Ya siap seperti yang dibilang ya kalau nyicip buah di bawah sudah manis otomatis di atas juga sudah manis Bismillahirrahmanirrahim manfaat Om ini saya berjanji sama Profesor Doktor Dewi Sukma ya dari IPB untuk memanen sen muskat ini mungkin dua tiga hari lagi kan saya hubungin ya biar nanti ini hari apa Om Sabtu ya biar ini lebih lebih manis lagi itu lebih manis dan Indonesia juga manis karena saya sering keluar kota ke Blitar ke Malang ya jadi ini pemumpukan tidak maksimal karena pupuk itu masih saya yang aplikasi walaupun di apa namanya di kebun ada orang ada saya yang membantu ya ada asisten banyak tapi tapi untuk pemumpukan tetap saya racikannya atau apanya ya aplikasinya aplikasinya sama saja sama saja sudah ada di buku ya udah ada di tulisannya di Anu tapi memang dua bulan ini saya tidak ada yang membantu adik saya baru datang baru berapa hari ini baru membantu lagi saya benar-benar kedepannya pohon akan semakin dirawat ya Nah di sana ada kupidon lagi buah-buah juga baru pentil ya ada Efres di ujung atom crispy atom crispy dari Thailand nih kecil lebih Oh harusnya sih size-nya mediumnya sedang ya nih 123 dompol ya itu belum mateng ini asylbrick bawa buah nih mata nih dapat lunasya nih ini baru validasi saja kemarin buah PHP ya kecil dompolannya saya buang nah ini yang klusternya bagus Sarawat ini dari eksperti kesini ya ini tunas airnya bawa bunga Sarawat untuk validasi saja manis enggak gitu kan Hai ada 12345 dompol nah ini ini Grand Prix ya Grand Prix Grand Prix belum penjarangan buah ya Nah saya bisa belum bisa nih karakter Grand Prix itu seperti apa jadi tidak digapun dia bisa gosong satu cluster seperti ini bisa gosong tidak aplikasi GA tapi dia gosong semua karena apa ya itu mungkin kurangan kalium mungkin yang kita ngurang kalium jadi dia rentan Hai gosong Hai pupuk tanah juga kan pengaruh Om ya pupuk seprot juga pengaruh makanya dari 35 cluster awal yang saya hitung sekarang paling ya sekitar 20 cluster lah ya 15 hampir semua rontok ya kalau pupuk pembahannya Om tanah Om saya kalau pupuk di tanah ya kalau udah masuk mau pembuahan itu pakai 13-13-21 di awal ya mungkin aplikasi sampai empat kali dilanjutkan dengan 9-27-25-25 ya 9-25-25 kalau nggak salah profesional ya tapi tapi karena diri eh lapangan susah ya kemarin saya pesen ke temen saya yang di perbolinggo jadi pupuk racikan ya ya bukracikan pakai oreo gitu ya Npk biasanya subuh kali diambilnya n-nya dari Npk ya sisanya rahasia mereka saya terima jadi mungkin dari produk Merauke juga sudah ada ya nanti bisa ditanyakan mas garis Mas Adit itu bisa mereka welcome terbuka Npk profesional emang tidak diproduksi lagi saya nggak tahu Om sebenarnya mungkin karena kemarin konflik Rusia Ukraina ya jadi kemungkinan kan bahan-bahannya bahan bakunya susah dari sana Om Tano jualan saya nggak jual pupuknya Om karena masih banyak kesibukan ya jadi belum bisa jualan ya mungkin teman-teman jualan ya bibit bibit jualan mana Om yang siap jual nih sementara bibit sisa ini nih semuanya enggak ini campuran ada retros ada akademik ada yang lain-lain sisanya ada di lapangan banteng dan masih kecil di atas nah nih Oh di lapangan banteng di Aspai Iya di Aspai kemarin mungkin saya titip di sana ya itu yang tinggi-tinggi ini apa Oh ini dijual juga kan ya ini saya mendukkan Om ini ada earlyadora ini ada Ninel ya untuk saya mendukkan nah ini yang terbaru nih yang saya dapat nih ini adalah Nina Queen Winina original Jepang ya Jepang yang bawah adalah Ibu Badaria terima kasih Ibu Badaria berkat Ibu saya punya Nina Queen yang valid ya itu daun seperti saya maskat yang jelas di jual berapa harga Oh ini belum dijual karena baru dua bulan di saya ini buat ngindukin saja obat ini ya ya buat indukkan nanti di tas valid dan juga tuh buah juga dulu ya ketika sudah berbuah walaupun tidak 100% mirip yang negara asalnya ya karena butuh hormon butuh bubuk yang luar biasa ya formula yang luar biasa Oh tidak bisa 100% mirip dengan iya karena untuk membentuk diada budelnya heri ya biji hilang itu membutuhkan hormon ya namanya mahal mahal udah gitu fasenya harus pas ya takarannya harus pas jadi tidak mudah kata Bu Badaria itu belajar hormon paling tidak tuh tiga tahun baru kita bisa hormon tentang buah iya pohon belajar hormon supaya mirip sekali itu itu minimal tiga tahun ya jadi teman-teman tiga tahun loh belajar hormon kayak tiga tiga tahun jadi satu tahun sudah begini belum tentu tahun berikutnya bisa seperti itu makanya harus di catat kata Bu Badaria dicatat ya waktu tanggal sampai tanggal fase jam matahari ya suhu ya matahari keadaan mendungnya tidak itu harus PH tanah ada catatan ya ya betul-betul-betul Om kalian di luar itu apa itu udah berbuah-buah Oh ini Efres nih Om kalau jenis anggur yang direkomendasikan untuk para pemula yang baru mau nanam satu apa om biar cepet berbuah genja gitu dan perawatannya mudah nah yang recommended adalah cupidon ya cupidon cupidon nih bukannya dia gampang terserang jamur um pada ininya gini apapun kalau dirawat ya konsisten ya pemupukan penyemprotan ya teratur itu tidak mudah terserang jamur yang penting kita tahu ya jamurnya apa kita kita ubatin pakai apa gitu kan ataupun yang umum pakai apa itu itu tidak mudah terserang ya asal sirkulasi udara bagus jamur juga akan jauh dari jamur sebenarnya sirkulasi rambatan sama plastik UV jaraknya berapa Om ini tingginya sekitar 40 cm ya jarak antara rambatan sama ya ini 40 cm sampai atap normalnya normalnya segitu normalnya satu meter satu meter yang bisa lebih paling rendah sebenarnya eh 50 Hai satu meter Om 150 masih kurang menurut saya karena panas ya ini sebenarnya ini sebenarnya kurang tidak recommended ya karena ini kan buat masuk mobil saya kadang kesini gitu bongkar barang jadi kalau terlalu di bawah juga ini kan jalan ya banyak orang lewat jadi ini hanya untuk safety saja yang penting perawatannya harus extra ya dari penyemprotan tadi jamur ya fungisidanya fungisida ya kelembabannya tinggi ya sirkulasi udara kurang lancar sih sebenarnya iya otomatis jelas akan ada negatifnya banyak tapi asal kita rawat dengan bagus ya waktu nyemprot seminggu sekali akan berhasil jamur tuh cupidon ini cupidon jadi jarang ini sudah penjarangan kemarin tapi di GL3 juga ini satu kali kemarin satu kali pakai Biggest ya Biggest berapa tetes Oh cuma satu tetes satu tetes dalam satu aqua plus 500 milik Oh setengah liter Iya pas sekacang hijau segini kalau terlalu banyak nanti ini overdosis nah ini cupidon adalah satu varian yang sangat responsif dengan G3 ini banyak yang prematur ya walaupun dosisnya cuma satu tetes 500 mililiter ya ini banyak yang rontok banyak yang kecil jadi dia bagusnya mungkin airnya ditambahkan lagi ya Hai dianjarkan lagi efresi sama-sama efresi ini akarnya di sini nih ya ini oh dia kesana ya sampai sana ya rambatannya betul panjang sekali Om panjang-panjang eh menurut saran dari ibu Badar ya kalau menanam anggur itu sebenarnya jarak tanam itu penting Hai minimal itu tiga kali enam idealnya untuk kebun ya kalau untuk display tuh tiga kali empat Hai kebun kondornya itu minimal empat meter kalau tiga meter amat sangat kurang katanya tapi yaitu empat meter ya sekundar itu empat meter terserahnya karena kirinya satu setengah satu setengah satu koma dua sebenarnya 1,2 meter-meternya 120 cm Iya itu udah maksimal ya Om ya segitu ya dimaksimalan di satu terserah biasanya membawa dipasang berapa dompol maksimal dua dua saja dua atau dompol ini tamaki ya atau neo maskat ya Nenek moyang dari sana skat Iya karena ini sistemnya display jadi setiap orang datang terus ada contoh buah ya karena untuk saya jualan bibit jadi setiap orang datang nih bibit siap jual bukan Om ini bibit rusak ya varian-varian Thailand yang belum dirilis bagus ya jadi masih potong masih potong saja tapi ini manggaran Thailand apa aja ini ada beauty situs yukis ada werica tadi ada scarlota ada yami rembo ada saya muscat juga nah ini memang tidak dijual sama saya Hai cara jualan bibit harus dengan kulit yang bagus ya tadi masih sakit ya sakit tuh Om biasanya kalau begini nanti berapa kalau memang tidak survive ya karena disini kan kurang matahari Om ya bibit tuh harus sirkulasi udara dan matanya juga harus joss ya nah ini cangkaukan kordek om kordek dicangkau-cangkau di batang muda juga mau ya udah korek bagusnya di batang muda ini original Thailand yang saya bawa langsung barero dari sana ya Om yang emang Indonesia satu tahun setengah paling yang paling bagus batang muda yang dicangkau ya batang muda untuk pembibitan kalau untuk kordek kordek turun cangkok grafting semai Oh gitu jadi kalau saya biasanya kalau bibitin dari kordek itu setelah turun cangkok akar sudah banyak ya itu langsung saya grafting saya grafting secara nembet satu akarnya baru saya pindahkan ke media tanam ke polybag gitu ya ini masih hanya skalanya apa namanya display ya jadi dibuahkan terus-menerus tapi tidak pembuahan bertingkat saya mungkin eh sistemnya potes pucuk berbuah tapi tidak saya buahkan di depannya karena enggak bagus untuk apa namanya kelangsungan hidup si pohon ya kalau memang pembiran pupuknya maksimal ya kalau enggak kasihan pohonnya sakit nanti makanya disini batang masih lumayan lumayan besar Om ya apalagi yang pakai rostok kordek ya pasti dia bulat ya kalau masih pakai dogrit SO4 dia masih bisa gepeng Om kalau masih pakai kordek itu dia cenderung bulat cuman ya tadi hati-hati untuk pemumpukan dan lain-lainnya karena dia cenderung vigor kalau pohon vigor terlalu gemuk itu sulit di pembuahan sebenarnya sedang-sedang saja makanya disarankan itu kordonya sampai enam ya sampai dua belas karena biar enggak terlalu gemuk karena kalau cuma tiga meter tersier biasanya seperti saya ini nanti lama-lama tersiernya besarnya sama kordonya sama Hai jadi harus sering di riset ya diulang dipotong dipotong pengambilan cabang barulah Hai pengambilan ranting baru kalau di Thailand biasanya namanya tidak mengambil buah Hai selamat siang teman-temannya ini buah anggur dari kebunnya Bang Tanu entah berantah ya kemarin kan dia masih bingung cari namanya namanya tertukar rupanya itu bukan velika tapi ini beauty seedless ya buahnya cukup bagus ya ini karena tidak ada perlakuan apapun jadi tidak dijarangi tidak segala macam ini pun belum waktunya dipanen sebenarnya warnanya ungu kehidangan tuh buat selai dan jus serta minuman anggur itu memang paling bagus oke jadi tertukar nama ya selatek salah ngasih nama saya jadi ini adalah beauty seedless bukan velika Oke terima kasih Bu selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.